Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada Di video kali ini, saya akan membahas Mob Psycho 100 part yang ketiga Tapi sebelumnya, saya sarankan teman-teman untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu Link videonya ada pada kolom deskripsi di bawah Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Pada episode sebelumnya, kita sudah melihat pertarungan sengit antara Mob dan juga Teruki Yang mana pertarungan itu berakhir dengan kekalahan Teruki Namun pertarungan itu malah mengakibatkan kancuran dan juga kerusakan parah di SMP Cuka Hitam Sedangkan orang-orang malah berpikir kalau kerusakan itu terjadi karena sebuah fenomena misterius Sementara Ritsu yang melihat itu tak percaya kalau sang kakak lain sudah melakukannya Di saat sedang tidur, Ritsu tiba-tiba saja terbangun dari mimpinya Yang mana di dalam mimpinya sendiri sang kakak menunjukkan apa yang bisa dilakukannya dengan kekuatannya Setelah itu, Ritsu kemudian coba mengeluarkan kekuatan supranaturalnya seperti sang kakak Namun lagi-lagi usahanya tak berhasil Sementara itu, di lain sisi Mob dan Regen kedatangan seorang klien yang bernama Hitoshi Yang mana pria itu hendak menghubungi ayahnya yang sudah meninggal Dengan skill tipu dayanya Regen lalu berpura-pura menjadi ayah dari pria itu Dan konyolnya Hitoshi percaya begitu saja Dengan rasa amarahnya, Hitoshi lalu menanyakan sandi berangkas yang ditinggalkan oleh sang ayah Tentu saja Regen sama sekali tak mengetahui tentang hal itu Tak punya pilihan lagi, Regen lantas mengeluarkan jurus tinju andalannya untuk membuat pria itu jatuh pingsan Namun Regen berkata kalau itu hanyalah pertahanan diri yang dibuatnya Mob yang mendengar itu lantas berpikir Kalau apa yang dilakukannya pada tiruki dan sekolah mereka termasuk juga dalam pertahanan diri Namun semua itu terjadi ketika Mob tak sadarkan diri Mob kemudian berkata jika ia tak ingin menggunakan kekuatannya lagi Mendengar itu, Regen lantas coba memberikan semangat kepada Mob Dengan berkata kalau Mob sudah menyelamatkan banyak orang menggunakan kekuatannya Dia juga berkata kalau Mob akan baik-baik saja Sementara itu di SMP Garam Onigawara memperkenalkan sistem ketua bayangan kepada anggota gengnya Yang mana mereka hendak menjadikan orang yang sudah mengalahkan tiruki menjadi ketua bayangan mereka Walau mereka belum mengetahui siapa orang yang sudah mengalahkan tiruki Di lain tempat, Meizato coba mengintergasi dan mulai mencurigai Mob Sebagai orang yang sudah mengekibatkan kekecauan di SMP Cuka Hitam Namun Mob sama sekali tak mau membuka suara akan hal itu Sementara itu di tempat lain Onigawara bertanya kepada Kapten Musashi siapa orang yang sudah mengalahkan tiruki Namun Kapten Musashi tak ingin menjawabnya Karena dia dan anggota klubnya tak menyukai dan tak ingin lagi terlibat dalam kekerasan Saat di jalan, Onigawara secara kebetulan bertemu dengan Mob Dia kemudian meminta maaf kepada Mob Dan mengaku kalau dialah yang sudah membuat Mob diculik oleh geng dari SMP Cuka Hitam Namun tanpa mereka sadari Secara diam-diam pembicaraan mereka sedang didengar oleh Ritsu Tak lama berselang, OSI sekolah yang diketuai oleh Kamuro sedang mengadakan rapat bulanan Dan Ritsu adalah salah satu di antara mereka Sebagai anggota yang terpintar, Ritsu lalu dimintai pendapat Tentang kegiatan apa yang akan mereka lakukan pada bulan ini Ritsu lantas berkata Kalau mereka perlu menegur para siswa berandalan yang ada di sekolah mereka Untuk menciptakan suasana sekolah yang damai dan tentram Di jalan pulang, Ritsu tiba-tiba dihentikan oleh seorang pria misterius yang bernama Mitsura Kenji Dia lalu memberikan sebuah kartu undangan kepada Ritsu Untuk datang ke tempat penelitiannya guna meningkatkan kekuatan pesikisnya Ternyata hal itu dikarenakan Kenji berpikir kalau Ritsu adalah Mob Pada keesokan harinya, Ritsu kemudian datang ke tempat yang dituju Di tempat itu diperlihatkan banyak ilmuwan yang sedang melakukan penelitian Di sebuah tempat yang bernama Lab Kebangkitan Setelah itu, Ritsu kemudian dibawa ke tempat di mana para bocah-bocah eksper berada Namun ternyata mereka tak lebih seperti kumpulan bocah ingusan Seperti Hoshino Takeshi yang harus bersusah payah untuk membengkokkan sebuah sendok Ada juga Kurosaki Rei yang dapat meramal dan menebak kumpulan kartu Walau tingkat keberhasilannya hanya 60% saja Begitu juga dengan bocah lainnya yang bernama Asashigo Yang harus berjuang keras demi menyalakan sedikit api pada jarinya Dan terakhir adalah kakak beradik yang bernama Deichi dan Kaito Yang mempunyai kekuatan telepati untuk saling berkomunikasi walau saling terpisah Setelah itu, Kenji lalu mengenalkan Ritsu kepada mereka semua Sementara Kenji sendiri merupakan anak orang kaya namun dia tak memiliki bakat apa-apa Kendah tidak demikian, dia sangat ingin menjadi seorang esper Hingga dia nekat membangun tempat penelitian itu Namun setelah melihat kekonyolan mereka, Ritsu tak tertarik untuk bergabung Di lain sisi, kita akan diperlihatkan dengan kehidupan Kamuro Sang Ketua Osis Yang mana ibunya selalu membandingkan dirinya dengan Sang Kakak yang sangat berprestasi Begitu juga dengan Sang Kakak yang menganggap Kamuro menjadi Ketua Osis hanya untuk menutupi kekurangannya Mendengar itu, Kamuro pun tak bisa berkata apa-apa Dan hanya bisa mengurung diri di kamarnya Keesokan paginya pada saat di sekolah Kamuro memengil Ritsu untuk memberitahukan rencananya Yang mana dia hendak melakukan pembersihan di sekolah mereka Seperti yang sudah dikatakan oleh Ritsu pada saat rapat Osis sebelumnya Kamuro lalu mencuri salah satu rekorder milik seorang siswi Dan memasukkannya ke dalam laci meja Onigawara Ritsu yang melihat itu lantas mengatakan kalau perbuatan Kamuro sudah berlebihan Dan dia sendiri tak pernah menyarankan untuk menggunakan cara kotor seperti itu Walau sudah memperingatkannya namun Kamuro terus mengasuk dirinya Yang kemudian membuat Ritsu tak bisa berbuat apa-apa Sementara itu di sisi lain Onigawara sedang berlatih bersama dengan Kapten Musashi Yang mana Kapten Musashi sudah berhasil membujuk Onigawara untuk berubah Sementara itu di kelas para siswi sudah mulai heboh Melihat potongan rekorder mereka yang sudah hilang dicuri Seperti rencananya Kamuro kemudian memerintahkan Ritsu untuk membuka laci meja Onigawara Di depan semua orang di kelas itu Dan di saat yang bersamaan juga Onigawara baru sampai di kelas itu Seketika saja semua orang pun langsung melihatnya Ketika Ritsu membuka laci meja Onigawara Dan mendapati banyak potongan rekorder milik para siswi Namun tentu saja Onigawara tak mengerti apa yang sedang terjadi Kamuro kemudian langsung menuduh Onigawara sebagai pelakunya Dan mengatakan kalau Onigawara sudah menjelati semua rekorder itu Tak tinggal diam Onigawara lantas berusaha melakukan pembelaan pada dirinya Namun Onigawara sungguh tak bisa berkata apa-apa lagi Ketika Ritsu membuka tas Onigawara dan mendapati potongan rekorder lainnya Semua gadis di kelas itu kemudian langsung mencap Onigawara sebagai orang mesum Bahkan gadis yang menyukai Onigawara sejak dulu di kelas itu juga berpikiran yang sama seperti yang lainnya Tak lama kemudian Ritsu kembali ke penelitian milik Kenji Di tempat itu dia pun hanya bisa termenuh Dan menyadari perbuatan jahat yang baru saja dilakukannya Dengan rasa amarannya dia lalu melempar sebuah sendok yang terus dipegangnya Ritsu kemudian hendak kembali pulang dan mengatakan kepada Kenji Kalau dia sebenarnya tak mempunyai kekuatan pesikis Namun Kenji tak percaya begitu saja Di saat dia melihat sendok yang dipegang oleh Ritsu sebelumnya sudah rusak dan bengkok Saat di jalan pulang Ritsu secara kebetulan bertemu dengan Regen Namun seperti biasa Ritsu tak ingin berbicara dan mengacukannya begitu saja Setibanya di rumah Ritsu sangat dikejutkan dengan sosok hijau yang melayang-layang Yang tak lain itu adalah Selesung Pipi Sedangkan itu kabar tentang ketua bayangan SMP Garam yang sudah mengalahkan Teruki Sudah tersebar di seluruh SMP yang ada di kota itu Mereka bahkan memberikan mob gelar racun putih tanpa mengetahui siapa mob yang sebenarnya Hal itu lantas membuat ketua geng dari SMP lain ingin bertarung dan juga mengalahkan mob Di sisi lain Selesung Pipi mulai menjelaskan siapa dirinya kepada Ritsu Dan ternyata sebelumnya Selesung Pipi berhasil selamat di saat melawan Teruki Namun kini kekuatannya sudah sangat lemah Walau sudah dijelaskan Ritsu masih belum tahu makhluk apa yang ada di depannya itu Dia lalu mulai menghajarnya Tak punya pilihan lagi Selesung Pipi lalu mengatakan kalau dirinya adalah teman mob Dia juga memberitahukan kalau Ritsu baru saja membangkitkan kekuatan pesikisnya Karena itulah dia bisa melihat Selesung Pipi Namun awalnya Ritsu tak mau percaya begitu saja Tapi seketika saja pemikirannya langsung berubah Ketika Ritsu berhasil membengkokkan banyak sendok menggunakan kekuatannya Hal itu juga membuatnya sangat senang Sementara Selesung Pipi mengambil kesempatan itu untuk mengajak Ritsu bergabung dengannya Dengan iming-iming akan membuat Ritsu melampaui kekuatan mob Sontak saja hal itu sangat mengejutkan Ritsu Setelah itu Selesung Pipi lalu coba masuk ke dalam tubuh Ritsu Walau sebenarnya rencananya adalah untuk mengambil alih tubuh Ritsu Namun Selesung Pipi sama sekali tak bisa mengendalikan tubuh Ritsu Hal itu dikarenakan kekuatan spiritualnya yang sudah sangat lemah Tapi berkat bantuan Selesung Pipi yang ada di dalam tubuhnya Kekuatan Ritsu pun semakin bertambah Dan dia bahkan bisa menggerakkan berbagai benda tanpa menyentuhnya Selesung Pipi menjelaskan kalau kekuatan pesikis Ritsu baru muncul karena emosinya Beberapa saat kemudian di sekolah Ritsu dan Kamuro kembali melancarkan aksinya Mereka kemudian mendetangi Yamazaki yang juga berendalan di sekolah itu Kamuro lalu menuduh Yamazaki sudah mencuri seragam olahraga para siswi Hal itu juga dibenarkan oleh Ritsu Dengan mengatakan kalau dia sudah menemukannya di dalam tas Yamazaki Yamazaki yang mendengar itu lantas membantahnya Namun Kamuro mengancam Yamazaki dengan hukuman berat yang akan didapaknya Namun dia akan diberikan keringanan Jika Yamazaki mengaku kalau Onegawaran lah yang sudah menyuruhnya Beberapa waktu kemudian banyak siswa berendalan yang sudah dibersihkan oleh Kamuro Walau menggunakan cara kotor yang sudah direncanakannya Atas hal itu Kamuro seperti berada di atas angin dan merasa sangat berkuasa sebagai kutuah osis Namun lain hal dengan Ritsu yang merasa sangat bersalah Dan merasa ada beban berat pada dirinya Tapi secara mengejutkan semua hal itu malah membuat kekuatan pesikis Ritsu semakin meningkat Beberapa saat kemudian Ritsu kembali kelek penelitian Kenji Dengan sombongnya dia menunjukkan kekuatannya kepada mereka semua Saat di jalan pulang Ritsu dihadang oleh para siswa berendalan dari sekolah mereka Ternyata sebelumnya Kamuro sudah mengatakan kepada mereka Kalau Ritsu lah yang sudah menjebak mereka semua untuk mendapatkan hukuman Selesaat kemudian tanpa banyak bicara Ritsu lalu bergabung dengan selusung pipi Dan menghajar mereka satu persatu dengan kekuatan pesikisnya Secara kebetulan di saat yang bersamaan Teruki melihat apa yang baru saja terjadi Teruki lalu memperingatkan Ritsu Agar tidak menggunakan kekuatannya sesuka hati kepada orang lain Namun Ritsu tak menghiraukannya Sementara selusung pipi yang sangat panik memperingatkan Ritsu agar jangan memulai keributan dengan Teruki Tapi lagi-lagi Ritsu tak peduli dan malah hendak menyerang Teruki Sementara Teruki malah berpikir kalau Ritsu ingin berjabat tangan dengannya Dan secara tiba-tiba Ritsu langsung terhentak dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh Teruki Beruntungnya Ritsu masih bisa selamat berkat rambut palsu Teruki yang hampir saja terlepas Ritsu kemudian memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri Dia juga akhirnya tersadar kalau kekuatannya belum seberapa Atas hal itu Ritsu pun bertekad ingin menjadi lebih kuat Sementara itu mob yang sedang berada di jalan tiba-tiba dilentikan oleh seorang wanita Yang mana wanita itu merupakan seorang sales barang-barang antik di sebuah toko Wanita itu kemudian menawarkan sebuah vas antik kepada mob Dan merayu mob untuk membeli vas itu dengan harga yang sudah diberi diskon Tentu saja mob tak berniat membelinya Terlebih lagi dengan harga yang cukup mahal yang ditawarkan oleh wanita itu Wanita itu kemudian menawarkan mob untuk menyentuh vasnya terlebih dahulu Tapi dengan sengaja dia malah mendorongnya Beruntungnya mob masih bisa menangkapnya dengan kekuatan pesekisnya Namun lagi-lagi wanita itu tak mau menyerah Dengan sengaja dia mendorong mob untuk memecahkan vas itu Hal itu lantas membuat mob sangat panik Di saat yang bersamaan juga bos dari wanita itu datang ke tempat itu Dia lalu meminta mob menghubungi seseorang untuk bertanggung jawab Tak lama berselang Regen pun datang ke tempat itu Pemilik toko itu kemudian meminta Regen untuk mengganti vas yang sudah dipecahkan oleh mob Mendengar itu Regen malah berkata Kalau itu hanyalah vas murahan yang tak berharga sama sekali Perkataan itu lantas membuat sang pemilik toko sangat kesal Dia lalu menarik pakaian Regen dan memberikannya peringatan Dengan skill pemerasan dan tipu dayanya Regen kemudian meminta bayaran rumah sakit kepada pria itu Dan juga bayaran karena sudah membuat lecet bajunya Hal itu kemudian membuat pemilik toko itu semakin kesal Tak punya pilihan lagi Regen lantas menceritakan sebuah kisah horror yang baru dialaminya Yang mana Regen baru saja berbicara dengan orang yang selalu dihantui oleh Rojahat Namun sialnya Rojahat itu malah berbalik menghantui Regen setiap malam Regen kemudian berkata Kalau Rojahat itu mungkin sudah berpindah kepada pemilik toko itu Awalnya mereka tak percaya dan tertawa konyol saat mendengar cerita itu Namun tiba-tiba saja mereka terhenti dan sangat ketakutan Ketika semua benda-benda di toko itu mulai berjatuhan Setelah kejadian itu Regen lantas berterima kasih kepada Mob Karena sudah membantunya dengan kekuatan telekinesisnya Namun anehnya Mob berkata kalau dia tak melakukan apapun saat berada di toko itu Sementara itu di sekolah Kamuro kembali mengajak Ritsu untuk melancarkan aksi jahat mereka Sedangkan di sisi lain Onigawara hanya bisa berdiam diri Dan tak lagi masuk kelas setelah cak mesum yang ditujukan kepadanya Sesaat kemudian secara tiba-tiba Kamuro dan Ritsu datang menemuinya Kamuro kemudian menanyakan maksud dan tujuan Onigawara yang selalu membolos dari kelas Melihat itu Kapten Musashi kemudian berusaha membela Onigawara Namun di saat yang bersamaan seseorang datang mengabari Kalau ada orang aneh yang datang ke sekolah mereka Yang mana orang itu bernama Kenzaki Yuto Yang tak lain adalah ketua geng dari SMP Kacang Kedatangannya sendiri hendak mencari racun putih sang ketua bayangan geng SMP Garam Namun tak butuh waktu lama Dengan bantuan selusung pipi Ritsu bisa mengalahkannya Saat berada di jalan Kamuro tiba-tiba dihadang oleh anak geng dari SMP lain Mereka berpikir kalau Kamuro adalah racun putih yang sudah mengalahkan Kenzaki Alhasil Kamuro pun dihajar sampai babak belur Pada keesokan harinya Kamuro meminta Ritsu untuk menghentikan apa yang sudah mereka lakukan Namun Ritsu tak peduli dan menganggap kalau Kamuro pantas untuk mendapatkannya Alhasil lagi-lagi ketua geng dari SMP lain kembali mendatangi Kamuro dan juga menghajarnya Karena hal itu Kamuro pun tak berani kembali ke sekolah Dan hanya berdiam diri di kamarnya yang penuh dengan sampah Namun berbeda dengan Ritsu yang semakin menjadi-jadi Dia kemudian mengaku sebagai racun putih untuk membersihkan semua geng SMP yang ada di kota itu Tak lama berselang 4 geng dari 4 SMP sekaligus tiba-tiba menghadang Ritsu Sementara itu terlihat Teruki sedang mengintip mereka dari kejauhan Teruki kemudian hendak pergi memberitahukan kepada Mok bahwa ada orang yang mengaku sebagai dirinya Tak jauh dari tempat itu Terlihat seorang pria misterius sedang menonton apa yang sedang terjadi Sesaat kemudian keempat geng itu langsung bergerak hendak menyerang Ritsu Namun dengan bantuan silesung pipi Ritsu menggunakan kekuatan pesikisnya Untuk membuat mereka semua tak bisa bergerak Dia juga mulai menghajar mereka satu persatu Hingga tak ada satupun dari mereka yang sanggup berdiri Namun tiba-tiba di saat yang bersamaan Mok sudah sampai di tempat itu Dan menanyakan apa yang sudah dilakukan oleh Ritsu Baiklah teman-teman demikian alur cerita Mok Psycho 100 part yang ketiga Part selanjutnya akan kita bahas pada video berikutnya Teman-teman yang tak mau ketinggalan cerita selanjutnya Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Baiklah teman-teman sampai disini video kita kali ini Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya